Pacaran tanpa hubungan seks, emangnya masih jaman? Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Hey guys. Oke, seperti biasa hari ini kita lagi duduk bareng untuk sharing-sharing lagi ke teman-teman. Tapi sebelum kita sharing, kita mau reminder lagi ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, comment, like, dan share video kita ke teman-teman yang sekiranya relate dengan topik yang kita sampaikan hari ini. Oke, hari kita lagi mau membahas mengenai pacaran tanpa hubungan seks, emangnya masih jaman? Tapi sebelum kita mulai sharingan hari ini, seperti biasa kita selalu reminder ke teman-teman bahwa semua sharingan kita gak ada maksud untuk menggurui ya teman-teman. Itu semua yang kita sampaikan itu berdasarkan dari pengalaman yang udah kita lalui dan ingin kita ceritain nih ke teman-teman. Jadi, kalau menurut kita pacaran dengan berhubungan seks ataupun pacaran tanpa berhubungan seks itu gak ada yang namanya salah atau bener ya teman-teman. Balik lagi dari pribadi teman-teman nih, ingin menjalankan pacaran yang seperti apa. Tapi, kita berdua ketika berpacaran memilih untuk menjalankan pacaran tanpa hubungan seks dengan beberapa alasan dan pertimbangan. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi kenapa kita memilih menjalankan hubungan pacaran tanpa berhubungan seks. Tapi, yang pasti alasan yang paling mendasar itu adalah ya kita berupaya untuk saling menghargai prinsip dari masing-masing kita gitu. Jadi, memang jauh sebelum kita berpacaran masing-masing dari kita tuh sudah punya prinsip ya bahwa ya kalau masih pacaran gak mau deh yang namanya tuh menjalankan hubungan seks gitu. Jadi, ya karena kita masing-masing udah punya prinsip itu ya kita berupaya untuk saling menghargai prinsip yang udah kita punya itu gitu dalam kita menjalankan hubungan pacaran. Menurut kita juga tujuan utama dari pacaran itu adalah untuk mengenal karakter masing-masing dari pasangan kita gitu loh atau dari calon pasangan kita. Kita juga bertujuan untuk membangun keluarga, membangun rumah tangga gitu. Jadi, kita memfokuskan pacaran itu untuk mengenal karakter calon pasangan kita gitu kan. Karena untuk kedepannya kita melihat bagaimana apakah orang ini atau calon pasangan ini cocok untuk kita untuk menjadi pasangan kita kedepannya untuk masuk ke dunia pernikahan gitu ya. Di dalam pacaran itu juga kita mau menyatukan visi dan misi kita, saling bertukar pikiran, gimana sih kita mau kehidupan pernikahan seperti apa, menjalankannya bagaimana, dan segala hal yang kita bahas gitu ya. Ya karena alasan tersebut, tujuan kita untuk pacaran itu udah kita jelaskan dari awal, ya sehingga kita tuh bener-bener meminimalisasi gitu ya. Kita gak mau ada atau terbawa nafsu gitu loh. Jadi, kita selalu berfokus untuk mengenal karakter masing-masing dan menyatukan visi misi kita. Dan dalam kita menjalankan hubungan pacaran itu, ya kita juga mau menjalankan hubungan pacaran yang bebas, yang tidak demanding secara emosional, yang berkaitan dengan hubungan seksual gitu. Karena, apa ya, kita maunya tuh, ya balik lagi ya, yang seperti tadi Kenny jelaskan bahwa kita mau melihat karakter orang gitu. Jadi, jangan sampai, padahal kita udah tau nih, misalnya pasangan kita tuh ada reflect negatifnya. Tapi karena kita punya ikatan emosional secara seksual itu, kita jadinya gak bisa melihat sisi buruk dari pasangan kita itu gitu. Kita mungkin aja cenderung menutup mata terkait hal negatif dari pasangan kita itu. Nah, itu yang kita gak mau gitu, ada di dalam hubungan kita. Seperti yang kita tau, bahwa hubungan seks di luar nikah itu juga ada dampak negatif. Misalnya, kehamilan di luar nikah, atau meluarkan penyakit seksual gitu. Nah, ini juga bisa kita hindari gitu loh. Jadi ya, kita gak mau tuh kemakan, apa ya, jaman bahwa, oh ya harus menjalankan hubungan seks sebelum menikah, untuk tes drive dulu, untuk melihat dulu nih pasangannya gimana gitu. Kalau dalam berhubungan seks. Jadi ya, setelah kita menjalankan hubungan pernikahan pun, kita, apa yang menjadi pendapat kita di awal itu ya terbukti benar gitu. Bahwa hubungan seks itu adalah, ya sebagian kecil aja dari perjalanan pernikahan kita. Oke, itu aja sih pendapat kita mengenai hubungan pacaran, di mana kita memilih untuk menjalankan hubungan pacaran tanpa seks. Kalau menurut teman-teman tuh, seperti apa sih, boleh ya komen di video kita hari ini. Sekian video kita hari ini, kiranya boleh bermanfaat untuk teman-teman yang relate dengan topik yang kita sampaikan hari ini. Kembali lagi kita mau ingetin ke teman-teman, untuk please jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video kita yang ada di YouTube channel kita. Terima kasih teman-teman udah nonton, sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Dadah! Bye-bye!